Selain mendidik anak, tentunya menjaga sang anak juga jadi salah satu kewajiban khususnya untuk setiap orang tua. Sama seperti halnya dengan seorang Happy Salma yang selalu membawa buah hatinya di setiap kegiatannya. Hebat nih. Sejak dikaruniai anak pertamanya, Cokorda Srikinan dari Kertiasa, Happy Salma kini sedang disibukan mengurus sang buah hati yang baru berusia 7 bulan. Hal tersebut membuat istri dari Cokorda Bagus ini harus memberi perhatian dan kasih sayang yang maksimal untuk anaknya. Termasuk selalu membawa anaknya dalam setiap kegiatan agar mendapat asih eksklusif. Anaknya ya memang selalu dibawa karena memang dia menyusui asih yang memang kebetulan dia gak mau mimi di botol atau yang di pompa gitu. Dia memang pengennya ikut terus jadinya sama aku gitu. Kan saya gak ngambil kerjaan setiap saat, setiap waktu juga. Saya juga sebenarnya kan base-nya di Bali, jadi saya lebih banyak di Bali. Jadi kalau ke Jakarta paling sebulan sekali, hanya beberapa saat aja kalau memang waktunya pas. Kalau memang ada kerjaan, ya tiap hari juga dia ikut karena ya dia kan masih menyusui gitu. Meskipun sudah diizinkan dengan sang suami untuk membawa anaknya kemanapun ia pergi, namun wanita berusia 35 tahun ini tetap selektif dalam memilih setiap kegiatan yang akan diambilnya. Ya tentunya saya minta izin dia dulu sih kalau dianya oke, dan tapi sebelum dia melarang saya juga lihat-lihat diri lah, lihat-lihat dulu juga kondisi aku gitu. Oh saya gak pernah bawa syuting sih, saya memang lagi belum dulu ke film. Paling syuting-syuting cuma bintang tamu gitu-gitu aja sih gitu. Kalau pentas teater kan lebih-lebih bisa diatur gitu. Kalau di lokasi syuting masih agak berat ya karena ya memang belum lah waktunya gitu. Aku masih terlalu capek ngurusin yang lain. Walaupun tengah menikmati perannya sebagai seorang ibu, Happy Salma ternyata masih sulit untuk meninggalkan dunia teater. Beberapa waktu lalu ia tampil dalam sebuah pertunjukan dengan tetap membawa sang anak. Ya karena saya kan pentas, pas saya pentas dia ikut juga nemenin gitu. Dia ikut nemenin juga waktu pas pentas. Alhamdulillah sih enggak, rewel kalau udah mulai kecapean. Ini aja agak flu jadi agak mau buru-buru pulang. Ya biasanya saya kalau mau terima syuting atau kerjaan saya tanya dulu. Ada tempat buat bayi nunggu enggak, kalau ada sih oke aja. Di mana dan dia juga babynya enggak ribet gitu. Karena kegiatannya yang cukup padat, ia memiliki cara tersendiri dalam menjaga kesehatan dirinya maupun sang buah hati. Ya, paling saya berusaha sesehat mungkin makanan yang dimakan, terus minum vitamin juga gitu. Tapi kalau bayi ya asih aja. Sekarang sih udah mulai makan, jadi makan dikit. Yang akalinya biar, ya jangan terlalu capek aja deh, jangan egois aja. Kadang-kadang kan ibunya masih pengen ngerjain ini, itu. Tapi kan sebetulnya saya ngikutin kondisi dia. Iya, prioritasnya keluarga lah, suami dan anak. Kalau tadi Happy Salma memilih untuk selalu membawa sang anak ke tempatnya bekerja, bagaimana dengan Anda Good People?